Hai baik kita mulai ya Apakah suara saya sudah terdengar cek Hai terdengar Pak Oke siapa terdengar Pak Oke terima kasih eh oke kita masuk ke praktikum pertemuan ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke praktikum pertemuan ketiga eh ada dua sensor fotoresistor dan sensor temperatur di sini kita pakai DHT11 sesuai yang ada dikitnya kemudian untuk output kita coba LCD layar LCD baik kita coba dulu yang fotoresistor Oke ini fotoresistor eh bentuknya seperti ini seperti resistor ya karena dia resistor ya basisnya kemudian nilai resistansinya akan berubah sesuai dengan masukan dari lingkungan yaitu masukan cahaya nah untuk fotoresistor ini sensornya bersifat resistif jadi yang berubah jika lingkungan berubah maka nilai resistansinya akan berubah nah ini kita nggak bisa langsung dibaca nih eh ke Arduino karena untuk analog input di Arduino dia membaca perubahan tegangan jadi kita harus mengubah dari perubahan nilai kaya resistansi ke nilai tegangan yang berubah untuk mengubahnya kita pakai rangkaian pembagi tegangan jadi kalau kalian eh misalnya dapat fotoresistor yang bukan berupa modul nih masih diskretnya kayak gini nih kan dua kaki aja nih nah kaki pertama ke VCC kaki kedua ke ground nah nanti sinyalnya masuknya ini dari mana nih N nggak bisa dibaca oleh karena itu kita buat rangkaian pembagi tegangan yaitu dengan menambahkan satu lagi resistor nah dirangkai secara seri jadi dari VCC ke fotoresistor kemudian kaki berikutnya ke resistor lagi yang kedua terus resistor kedua ke ground kemudian yang dibaca adalah tegangan di tengah-tengah sini jadi tegangan antara fotoresistor dengan resistor yang kedua nah tegangannya dibaca masuk ke analog input A0 ini rangkaian pembagi tegangan jadi tegangannya kan 5 volt nih dari VCC 5 volt ground 0 nah nanti yang di tengah ini berubah-ubah sesuai dengan nilai resistansi yang di sini di foto resistor itu nah untuk simulasinya bisa kalian coba di sini nih yang di codingan ini saya tambahkan komentar di atas sini simulasinya untuk rangkaian pembagi tegangan Oke jadi ini foto resistornya kemudian ini nilai resistansi yang kita pilih ini dipilih supaya memaksimalkan nilai minimal dan maksimal terus bisa kalian ubah kecerahan cahayanya jadi ini bisa kalian ubah-ubah nih Nah kalau eh paling gelap itu jadinya 100 kilo ohm nilai resistansi di foto resistor Terus kalau Pak makin terang nilai resistansinya berkurang Hai nah ini nilai yang resistor kedua ini perlu dipilih supaya range voltasennya yang di tengah ini maksimal jadi dari 0 sampai 5 volt itu rancenya maksimal ini kalau yang paling minimum itu setengah setengah volt atau 450 milivolt itu ya setengah volt lah kira-kira sampai 4 setengah volt itu rancenya yang nanti bisa kita baca pakai analog input kalau milihnya misalnya eh salah ya rancenya nanti akan berkurang range yang bisa dibaca misalnya saya ubah jadi satu kilo ohm eh Hai nanti rancenya dari 49 milivolt sampai dua setengah volt Nah akan enggak nyampe ke mendekati 5 volt yang paling atas nih jadi nanti 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 yang dibaca nanti mentoknya di 512 angkanya Oke jadi ini perlu dipilih nilai eh resistansinya jadi untuk foto resistor kita pakai resistor keduanya nilainya 10 kilo ohm yang warnanya hitam hitam 1 tuh apa ya orange yang orange jadi yang 10 kilo ohm itu coklat-coklat hitam 010 terus orange itu tiga kali 10-3 10 kilo ohm jadi warnanya coklat hitam orange untuk resistornya yang ini coklat satu hitam 0 jadi 10-1 kali berapa kali 3 kali 10 tangkat 3 jadi 10.000 kali ini 330 nih 33133 kali 10 tangkat 1 ini bisa 330 bisa 220 nilai resistansi enggak harus pas ya ini juga ada toleransinya nih yang band keempat itu toleransi 5% atau 1% atau yang lain kayaknya silahkan dicoba dulu untuk rangkaiannya terus untuk cahaya foto resistor nanti dibaca di 0 kemudian untuk kode disini diubah dari 10bit ke 8bit ini 0-1023 diubah ke 0-255 kemudian ditulis lagi ke ini pakai led untuk keluarannya nanti lednya jadi terang atau redup sesuai dengan lingkungan yang ikutin lingkungan oke ini dipakai untuk apa foto resistor dipakai untuk lampu otomatis jadi kita set batasnya batas dia nyala tuh berapa nah nanti kalau foto resistornya di bawah batas dia akan lampunya akan nyala otomatis ya mungkin lebih berguna yang itu yang ini mungkin nanti kurang kelihatan lednya terang redupnya oke kita coba di rangkaiannya dulu oke saya copy kodenya terus saya upload sekalian deh biar langsung rangkaiannya aja oke ini udah selesai uploadnya tinggal kita bikin lengkapi rangkaiannya oke ini ya rangkaiannya jadi foto resistor ini kita harus pakai rangkaian pembagi tegangan jadi nanti sini VCC kemudian sini yang sinyalnya yang masuk ke analog input sini yang ground jadi harus tambahkan satu resistor untuk rangkaian pembagi tegangan kalau langsung foto resistor ya kita bingung nih kan dua kaki nih VCC ground udah bacanya dari mana nggak bisa jadi harus tambahkan satu resistor untuk rangkaian pembagi tegangan udah gini aja sih terus nanti untuk outputnya dia pakai led jadi ini ke ground ini tangan di ground terus nanti yang lednya ke pin berapa tadi ya pin 9 kalau nggak salah oke ini jangan kebalik lednya eh sebentar ini yang ground kemudian VCC masuk ke yang 5 volt kemudian nilai tengahnya dibaca ini masuk ke analog 0 udah udah kayak gini oke kemudian untuk lampunya yang positif terhubung ke pin 9 kalau nggak salah nah nih ini tinggal ditutup foto resistor nanti lampunya makin redup ini terang redup nah mungkin ini nggak terlalu berguna ya biasanya untuk dirilnya untuk saklar foto resistor tuh jadi kalau udah di bawah threshold lampunya nyala jadi kalau gelap lampunya otomatis nyala kalau dia terang lampunya mati jadi ini saya ubah eh gimana nih ada level eh 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 ke defaultnya nyala kemudian tambahkan if kalau cahayanya kurang dari misalnya setengahnya ya 512 nah kita set levelnya ke low oke oke kita coba lagi di rangkaiannya ini nah kita nggak tahu nilainya ya nanti bisa dilihat di serial monitor kita disini codingannya udah pakai serial monitor kita coba dulu jadi saya tutup mati buka nyala gitu jadi ini kalau malam yang ini harusnya dalam yang ini harusnya kalau itu lampunya nyala kalau terang lampunya mati di ya tinggal dibalik aja nih hai 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 ini gelap nyala seterang mati itu ini untuk foto resistor ya kalau kalian beli apa ya saklar otomatis untuk lampu yang romatis nyala kalau gelap itu pasti ada ininya foto resistornya Oke terus udah itu aja sih jadi foto resistor ini sensor resistif kalau masih bentuknya foto resistor satuan ini bukan berupa kalau modul kalau modul nanti udah ditambahkan rangkaian pembagi tegangan tapi kalau masih satuan harus bikin sendiri rangkaian membagi tegangan kemudian keluarannya berupa tegangan ya masuk ke analog input Nah karena sensor analog itu belum ada satuannya di sini jadi 512 ini ya 512 berupa volt bukan satuan untuk standar intensitas cahaya satuannya Lux kalau untuk intensitas cahaya kalau mau yang lebih presisi pakai sensor yang digital ada sensor cahaya yang digital oke kemudian di sini yang baru ada serial bikin ini untuk komunikasi serial yang pakai RxTx kalau kalian lihat pasti yang lampu yang Tx nya nyala pasti di boardnya karena dia serial print ini ini ngirim data ke komputer bisa dilihat disini di serial monitor nih nah nih dia ngirim terus deh ini 547 546 ini nilai dari fotoresistor nya terus yang 0 ini nilai dari lednya levelnya 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 0 berarti mati kemudian nih fotoresistornya saya tutup berkurang nilainya jadi nyala lednya ini kenapa saya pakai nilai angka aja nggak pakai teks kemudian pakai koma supaya nanti bisa diplot jadi formatnya angka doang kayak gini terus untuk nilai yang berbeda itu pisahkan dengan koma nanti bisa dilihat di kanada serial monitor nih ada satu lagi serial plotter nah ini plotnya nih yang biru yang fotoresistor yang merah ini yang lednya cuma 01 enggak terlalu menarik nah ini saya tutup saya buka tuh serial eh plotter oke apa lagi tadi ya saya lupa mau ngomong apa tadi kayaknya sensor analog ya jadi nilainya yang yang terlihat disini belum ada satuannya 545 ya enggak tahu nih nih voltasenya nih tinggal dikonversi ke voltnya kalau 1024 berarti 5 volt kalau 544 ya kira-kira aja berapa volt jadi belum ada satuan berapa luks oke ini yang serial monitor sesuaikan kecepatannya ini 9600 baut sesuaikan yang disini kalau beda nanti nggak keluar teksnya oke itu aja untuk fotoresistor ada pertanyaan dulu iya ada pertanyaan pak saya mau nanya pak itu ya aplikasi yang buat kameranya apa pak kok bisa oke screen copy screen copy screen copy srcpy itu untuk Linux atau untuk Windows bisa juga Windows bisa juga cuma ada guinnya nggak ya kalau ini comment prompt sih oke kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan tentang materinya ada di chat oh ada guinnya itu tanya temennya tuh yang pakai screen copy oke terus untuk selanjutnya sensor temperatur untuk di kitnya pakai DHT11 ya adanya yang LM35 ini ya tiga kaki langsung aja nih 5 volt ground tengahnya adalah sinyalnya masuk ke analog input kita lewat yang kita lewat yang ini kita pakai yang DHT11 nah ini DHT11 ini sensor digital jadi nilainya udah langsung ada satuannya celsius dan kalau kelembapan itu relatif di persen nanti ini bisa untuk sensor temperatur dan kelembapan hanya H nya humidity T nya temperatur DHT nah D nya pabriknya kalau salah terus ada lagi versi yang lebih akurat ada DHT22 DHT11 ini kurang akurat karena keluarannya integer jadi untuk suhu ya 29 30 31 itu nggak bisa 30 koma berapa ini keluarannya integer nih DHT11 oke langsung aja ke kodenya kita pakai library baru nanti download dulu library nya DHTlib nama library nya jadi include DHT.h kemudian ini saya copy aja langsung ya biar agak gede di sini nah kemudian bikin objek untuk DHT sensor DHT tipe datanya DHT ini mungkin agak membingungkan nih kalau di Linux kan untuk tipe data ada underscore T nya nih sebagai tipe data ini DHT di depan ini tipe data kemudian nama variabel nya atau nama objeknya itu di belakang nih ini terserah kalian saya kasih nama DHT11 kemudian untuk output nya sementara pakai serial jadi serial bikin 9600 baut nanti bisa dicek di serial monitor ini di setup nya sekali aja lalu untuk looping nya baca dari DHT11 jadi ini nama objeknya DHT11 terus nama method nya read11 sesuai dengan tipenya kalau kalian pakai DHT22 tinggal ganti aja tinggal ganti method nya DHT22 eh read22 kalau sekarang kita pakai read11 kemudian yang 8 ini pin nya pin nomor berapa cara saya colokin di pin nomor 8 sesuai dengan disininya ini yang tengah masuk ke pin 8 ya sesuaikan disini pin 8 oke untuk tutorial lengkapnya ada disini silahkan dicek aja untuk lengkapnya gambarnya juga saya gak sempet bikin baru ini saya ambil dari situ juga ini yang lebih bagus nih tutorialnya kalau mau baca disini banyak tutorial yang lain jadi temperatur ada banyak ada DHT11 DHT22 ada DS18 D20 ada WME BMP banyak dah untuk temperatur oke kita lanjut di kodenya jadi masuk ke pin 8 ya dari DHT11 yang ini kemudian kemudian udah readnya sekali aja nanti dia akan ngisi variable temperatur dan humidity ini atributnya nih kalau di OOP kan ini method ini atribut ini gak di private langsung public aja nih jadi langsung aja print DHT11 titik temperaturnya terus DHT11 titik humidity temperatur dalam celsius derajat celsius humidity dalam persen oke kalau mau ngubah Fahrenheit ya tinggal di letak atik aja nih temperaturnya kemudian berikan delay jadi untuk DHT11 ini kita bisa baca paling cepat 1 detik atau setengah detik jadi jangan sampai delaynya kurang dari itu bisa dilihat di datasheetnya atau di link yang tadi s-nya disini lengkap nih jadi untuk responnya bisa berapa detik minimal kalau gak ada disini ya coba yang di atasnya oke untuk DHT11 sampling rate nya 1 hertz jadi kita bisa baca tiap detik sekali kalau kita baca lebih cepat dari itu mungkin datanya belum siap dari DHT11 nya jadi 1 detik 1 kali paling cepat terus kalau DHT22 lebih lama lagi nih 1 detik eh sekali baca itu range nya intervalnya 2 detik setengah hari itu kita bisa baca tiap 2 detik sekali yang DHT11 ini yang murah tapi kurang akurat yang lebih akurat nih DHT22 oke jadi disini udah aman ya jadi saya kasih delay 2 detik itu aman paling cepat kan 1 detik nih nah ini udah paling cepat nih kalau kurang dari ini gak bisa jadi pas baca mungkin datanya belum siap oke itu aja untuk hookup nya tinggal di 3 pin itu disesuaikan aja ini udah berupa modul ya jadi udah disediakan resistor pull up dan macam-macamnya jadi cuma langsung 3 pin ini plus minus sama out nya sinyal untuk keluar sinyal untuk keluar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke udah 3 pin ini aja udah masuk belum nih ya terima kasih terima kasih oke oke jadi plus VCC kemudian out nya ke pin 8 kemudian minus nya ke ground oke 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 tinggal kita program ulang di Arduino nya oh iya ini belum di install ya library nya ini library baru gak ada di bawaannya oke oke untuk install nya di tools kemudian manage library lalu cari di htlib ini harus connect internet nih htlib nah klik disitu terus install pastikan ininya install di keterangannya udah close compile lagi uploading dan berarti udah selesai upload nya kita cek di serial monitor nah nih 32 celsius terus untuk kelembapan 63 bisa kalian uji dipegang atau ditutupin gitu biar kelembapannya meningkat kayak gini nah tapi ini resolusinya ya ya gak ada komanya komanya 0 semua nih jadi 32 langsung 33 oke karena komanya gak bermanfaat print nya bisa di set aja berapa angka di belakang koma 0 gitu aja jadi 0 angka di belakang koma ini khusus untuk float bisa 2 parameter yang parameter kedua adalah berapa jumlah angka di belakang koma upload lagi udah dan selesai serial monitor kayak gini formatnya nanti terus bisa juga dilihat di serial plotter karena saya gak pakai karakter alfa alfabet jadi bisa di cek di plotter tapi agak lama karena tiap 2 detik sekali nih ini tumbuhnya agak lama ini gak jomblang ya ini 64 63 ini yang kelembapan yang merah yang biru yang suhu nah karena resolusinya integer jadi kadang kalau berubah kayak tangga gini naiknya atau kadang kalau misalnya suhunya sekarang 32 setengah pas di situ nanti dia akan osilasi osilasi ke 32 33 32 33 kayak gitu jadi pas disimpan sebagai plot nanti jadi bergelombang untuk suhunya oke itu untuk yang di ht11 ada pertanyaan dulu untuk ini di ht11 sudah cukup jelas atau ada pertanyaan cukup jelas pak oke jangan lupa library nya ya jadi kalau belum di install gak bisa compile oke kalau udah cukup kita lanjut ke lcd nah nih nah nanti untuk tugas jadi sensornya nanti di ht11 di ht11 biar menarik kalau foto resistor kan cuma gitu aja ya ada satuannya lagi terus nanti tampilkan di lcd oke ini lcd screen disini yang untuk kit nya itu ada 2 baris 16 karakter kita nyebutnya 16x2 lcd nya ada yang lain ada yang 20x4 yang lebih lebar dan lebih tinggi untuk lcd nya ini per karakter ya bukan per piksel jadi kita cuma bisa menulis satu cell karakter apa untuk bikin karakter baru juga bisa tapi gak kita bahas disini nanti silahkan di cek aja di link yang ini yang ini yang ini bikin karakter custom silahkan dibaca gaji oke kemudian untuk wiring nya pasti untuk cabling nya kayak gini kalau yang biasa jadi ada banyak kabel nya terus ini untuk potensiometer untuk mengatur kontras lalu disini ada resistor untuk mengatur kecerahan layar nah ini gak kita pakai ya kan kita udah beli i2c backpack nya kita pakai yang bawah untuk rangkaian nya nanti pakai library lcd i2c nah ini backpack nya untuk konversi dari lcd ke i2c i2c itu sd a scl ini dua apa ya dua kabel aja untuk komunikasi data sda ini data serial data scl serial clock nanti masuk ke a4 a5 jadi sda a4 scl a5 atau di paling atas ini juga ada nih sda scl oke ini nanti disolder ke lcd nya kemudian untuk mengatur kontras potensiometer yang disini dibelakang nih diputar-putar aja pakai obeng plus untuk mengatur kontrasnya lalu untuk mengatur brightness disini biasanya pakai jumper jadi brightness nya maksimal kalau pakai jumper langsung nyambung ini bisa diganti dengan resistor fix atau pakai potensiometer untuk bisa mengatur-atur brightness nya atau pakai photoresistor juga bisa nih jadi brightness nya nanti sesuai dengan keadaan keadaan sekitar oke jadi ground ke ground vcc 5V ini bisa ke 5V atau VIN tinggal nanti kontrasnya nanti beda kalau 5V itu ya 5V kalau VIN tergantung kalau kita dari USB ini jadinya turun setengah volt 4, setengah volt VIN kemudian udah itu aja sih cuma 4 ini aja 4 pin aja oke untuk power 2 vcc ground standar untuk data ada 2 SDA SCL oke ini I2C atau IIC nyebutnya biasanya I2C itu singkatan dari inter IC jadi untuk komunikasi antar IC oke untuk wiring nya kalau Arduino ya standar aja SDA itu A4 SCL A5 atau PIN yang paling atas ini udah disediakan nih SDA SCL ini nyambung ke A4 A5 kemudian kalau pakai WMOS itu SDA nya di D2 SCL nya di D1 vcc nya tergantung device ya kalau dia butuh 5V kayak LCD ini butuh 5V maka sambungkan ke 5V mau pakai apapun nih sambungkan ke 5V kalau kurang nanti karakternya akan muncul kemudian kemudian lanjut ke kodenya disini pakai library liquid crystal I2C ini nanti di install dulu ini langsung aja ya di ide nya bisa copy ini ini cari dulu di library install dulu tools manage library paste oke ini ketemu nih liquid crystal I2C nah ini install ini agak scroll ke bawah ya pastikan install kalau udah di close nah coba di compile di upload oke dah berhasil uploading kita bahas di kodenya dulu disini untuk membuat objeknya tipe datanya liquid crystal I2C ini tipe data nah ini lebih human friendly nih library nya dia udah taruh tipe data ini sebagai bantuan sintaks nanti warnanya berbeda nih kemudian nama objeknya ini terserah jadi saya beri nama LCD kemudian parameternya adalah alamat ini alamat I2C jadi di protokol I2C itu bisa ratusan device nah asalkan tiap device alamatnya berbeda nah untuk tahu alamatnya bisa pakai apa yang namanya ya saya lupa namanya bisa ada di example eh saya lupa namanya untuk misalnya kalian nggak tahu nama eh alamat I2C nya bisa pakai rang sketch saya lupa saya I2C 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 communication wire nah nih I2C scanner jadi untuk di Arduino kalau I2C itu nyebutnya wire terus ya kebawah nih ya di file example terus kebawah terus ada wire nah ini I2C scanner nama sketch nya nah ini untuk eh scan yang connect Arduino itu alamatnya berapa aja jadi dia scan dari ini harusnya looping nih dari alamat 1 sampai 127 nah itu ada berapa aja yang connect ke Arduino nya jadi kalau nggak tahu alamat device nya itu pakai ini I2C scanner jalanin dulu nanti dapat alamatnya baru taruh di sini ini ini standarnya 0x27 untuk yang LCD standarnya terus ini alamat kemudian ini adalah jumlah karakter jumlah kolom 16 terus 2 ini adalah jumlah baris jadi LCD nya 16 kali 2 ya masukin 16 2 oke kemudian di setup di init inisialisasi kemudian nyalakan backlight nya ini kalau lupa nggak dinyalakan nanti nggak ada backlight nah untuk LCD kita yang warna biru itu negatif jadi kalau nggak ada backlight nya nggak kelihatan kalau LCD yang warna hijau text nya hitam itu positif nggak ada backlight masih bisa dibaca kalau yang kita itu text nya putih dari backlight kemudian background nya biru jadi ini harus nih untuk LCD yang biru putih kemudian di sini print di baris pertama hello world gitu aja oke kemudian di looping itu pindah ke baris berikutnya jadi ini adalah karakter kemudian ini baris baris pertama ini baris nol baris kedua berarti di sini baris ke satu kayak array DC kemudian dicetak mili mili itu udah berapa lama arduino nya berjalan kemudian di sini kasih delay biar nggak terlalu sibuk arduino nya nge print terus oke gitu aja sih jadi langsung dicoba aja ini udah saya upload tinggal konekin LCD nya pak saya izin bertanya dong pak iya silahkan ini kan saya udah nyoba buat ini foto resistor tapi dimasukin ke LCD ininya angkanya value nya tapi kok dia nilainya kalau udah sekali read dari kan pertama dari satuan dulu terus ke ratusan nah pas udah ratusan itu saya tutup lagi pak to resistor nya tapi nggak malah nggak balik ke satuan lagi pak jadi tetep ratusan value nya itu apa pak layarnya itu harus di clear disini nggak saya sebutin harus di clear soalnya kalau nggak di clear nanti masih masih tampil tuh yang text sebelumnya oh oke pak makasih pak untuk method nya apa aja bisa di tengok aja nih di library nya ke Arduino terus ini folder idenya ke library kalau saya pakai ini ya pakai yang portable ya portable terus library nya dimana nah ini sketchbook library liquidcrystal i2c.h nah ini yang library nya nah itu ada macam-macam nih ada tadi ada begin clear ini untuk clear nih untuk menghapus semua dulu baru ditulis oke tadi udah terus sketch nya ini saya pakai init init disini oke untuk amatnya pakai clear dulu jadi sebelum nulis di clear dulu baru di cetak di print ini ada clear ada home untuk ke koordinat 00 terus display no display bisa blink juga bisa ada kursor nya bisa di scroll dan seterusnya ini tadi backlight untuk menyalakan untuk mematikan no backlight oke udah hookup nya dulu ya untuk wiring nya tapi sudah oke kayak gini ya jadi A4 A5 ini SDA CL kemudian yang hitam ini ground yang putih VCC VCC bisa 5V bisa ngambil dari VIN kalau VIN ini turun setengah volt 4 setengah kira-kira jadi nanti kalau pindah-pindah VIN atau 5V nanti kontrasnya beda di kontrasnya itu sangat sensitif tergantung dari voltase masukan VCC nya ini saya langsung colokin jadi karakternya masih aneh-aneh direset aja nih ini hello world hello world kemudian milisnya milis itu berapa detik udah jalan ini kameranya nggak bisa fokus atau gimana nih warnanya biru saran kalau untuk LCD kalau saya lebih prefer yang hitam yang hijau hitam karena nggak usah pakai backlight untuk ngatur kontras di belakang sini ya ini puter aja pakai obeng plus mengatur kontras terus backlightnya di sini yang led ini ini bisa diganti dengan bisa dicopot kalau dicopot backlightnya mati bisa diganti dengan potensiometer supaya bisa ngatur-ngatur brightness-nya ini bisa pakai potensiometer yang kemarin nih nih kalau saya copot lampunya mati lednya yang ini untuk brightness-nya nah ini karena negatif ya jadi nggak kelihatan ini kelihatan samar-samar nih beda kalau yang LCD yang hijau yang teksnya hitam itu masih kelihatan oke itu yang brightness-nya kalau terlalu terang eh boros listrik sih kalau terlalu terang ini terlalu terang ini menurut saya terus untuk aturnya bisa pakai tadi potensiometer mau dicontohin kayak agak ribet sih saya ngambil potensiometer ada saya contohin yang LCD yang satunya ini yang hijau nih ya jadi positif maksudnya teksnya hitam kemudian backgroundnya terang yang positif ini yang positif jadi kalau di backlightnya dimatikan masih kelihatan bisa riset dulu nih kalau baru dinyalain itu karakternya jadi ngaco nah nih nah tambah backlight ini lebih hemat baterai nih kalau pakai baterai ini yang LCD hijau teksnya hitam oke kemudian untuk tadi kalau nggak di clear teksnya masih kelihatan jadi namanya sih di clear dulu pas loop kalau nanti kalian mau bikin yang tugasnya ini clear dulu biar tiap kita mau nulis itu layarnya udah bersih dulu ya hasilnya kayak gini yang udah di clear saya nyalain backlightnya dulu nih ya nggak kelihatan nih detiknya 14-15 tapi hello wordnya ikut tak clear ikut hilang nah nih kayak gini nih yang tadi pakai clear oke terus terakhir coba saya pakai potensiometer untuk ngatur brightness-nya jadi yang di sini bisa dilepas nih nanti eh sambungkan ke potensiometer untuk ngatur brightness ini pakai kabel female ke lightnya terus yang dua ini ke pin tengah dan pin samping salah satu aja samping kanan atau kiri nggak masalah nanti kita bisa ngatur beratisnya nih pakai yang potensiometer ini redup ini redup seni terang hit terlalu terang ya kalau gini kan terlalu terang nih nggak kelihatan di kamera bisa di redupin nah ini udah instagramable ini atau kalau udah tahu nilai resistornya berapa ini kan bisa diukur nih eh dua pin ini pin samping dan tengah resistannya berapa itu bisa langsung disolder aja nih ke sini resistor langsung atau kalau mau keren lagi pakai fotoresistor jadi beratnya nanti berubah-ubah sesuai dengan keadaan lingkungan kalau terang dia ikut terang kalau redup ikut redup oke itu tambahannya untuk beratnya bisa pakai potensiometer juga cuma nambah lagi kalau defaultnya dia full beratnya full oke itu aja sih untuk materinya untuk karakter di LCD kalau mau karakter yang lain di sini ini tabelnya bisa print terus nilai hexnya nih misalnya untuk derajat celcius itu di sini nih jadi cara bacanya di atas dulu nih 1101 itu apa nih saya berapa nih 9 abc dd dan ini d terus nih F berarti df coba di sini ya saya cetak cek 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 df pini milis kemudian di yang paling awal nih LCD print 0xdf oh iya kalau 0xdf ini nanti jadinya angka nih df itu 223 kalau desimal jadi harus dikonversi ke kecar ini harus konversi ke car di cash kejar nilai df tadi 223 upload eh mana tadi nih dapat derajatnya jadi kalau kalian nanti ngeprint derajat celcius gitu nih derajatnya pakai karakter nomor ini df tabelnya di bawah sini selain itu ada kata kanan nih karena yang bikin kan Jepang jadi ada kata kanannya nih kalau kalian tahu nih silahkan tulis nama kalian terus karakter yang lain ada panah apalagi yang enggak ada di keyboard akar min 1 dan seterusnya ini untuk yang tugas nanti dari derajat celciusnya pakai yang ini karakter yang ke ini D terus ini F Oke untuk LCD ada pertanyaan Oh apa izin bertanya ya eh ini tuh udah di copy programnya gitu terus di upload ke Arduino nya tapi nggak muncul kata-kata hello world nya yang muncul itu cuma kotak-kotak kita doang di baris pertama Hai cek ininya SD SL nya biasanya ini apa belum rapat gitu jadi enggak connect coba lagi coba lagi bisa nggak lagi di coba Pak Iya kalau masih belum bisa kirim foto aja ke ininya grup ya masih sama Pak bingung dari tadi kayak gini terus atau mungkin kebalik SD SL nya hai 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 betul-betul mungkin di foto aja kali ya buat perangkaian ini sama soldera nih Iya soldera nya harusnya dalam masalah sih kalau ini kan udah urut Hai kalau yang masih manual ini bisa kebolak-balik ya udah itu aja mungkin untuk materi hari ini jangan lupa tugasnya eh yang ini menampilkan data sensor kita pilih aja di atas belas ke LCD lalu yang dikumpulkan gambarnya saja ke LMS jika belum bisa ada masalah nanti silakan ditanyakan di WA group eh ya udah itu aja sih oke sampai sini saja untuk pertemuan hari ini terima kasih Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya sama-sama terima kasih Pak